Kabupaten Tabalong kembali berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan Yohana Yambise kepada Sekretaris Daerah Tabalong Abdul Muttolib Sangaji di Surabaya 23 Juli lalu. Penghargaan Kota Layak Anak tahun lalu juga telah diraih Kabupaten Tabalong di tingkat pertama. Di tahun ini meningkat menjadi Kota Layak Anak tingkat media. Seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPAP2KB Selviati, peningkatan ini tak lepas dari partisipasi SKPD terkait yang turut berperan dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak pada lima komponen dasar yang menjadi penilaian. Untuk penilaian Kabupaten Layak Anak itu tidak hanya dinilai dari angka perkawinan usia anak, tetapi banyak indikator yang menjadi item penilaian dari Kabupaten Layak Anak. Di antaranya tentang kelembagaan KRA, itu terdiri atas ada tidaknya kita memiliki forum anak, kemudian anak terlibat di dalam muslimbang dan sebagainya. Kemudian indikator lain, kita bekerja sama dengan berbagai instansi di Kabupaten Tabalong, di antaranya itu adalah dinas kesehatan, dinas pendidikan, kemudian juga dinas perumahan rakyat dan dinas-dinas lainnya yang terkait dengan indikator penilaian KRA. Kita berupaya bersenergi dengan mereka, mempersiapkan berbagai fasilitas yang semuanya adalah untuk pemulauan. Lima komponen dasar yang menjadi penilaian kota layak ini, di antaranya kelembagaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pelindungan khusus dan hak sipil kebebasan. Dari 389 kabupaten kota se-Indonesia, yang mengikuti evaluasi ini, terdapat 177 kabupaten kota yang dinyatakan lolos verifikasi secara administrasi dan penilaian lapangan. Tabelong sendiri termasuk dari 51 kabupaten kota se-Indonesia yang mendapat kota layak anak tingkat media. Tahun depan, pihak DP3P2KB menargetkan mampu meraih kota layak anak tingkat media atau paling tidak mampu bertahan di tingkat media. Untuk mendukung hal itu, edukasi layanan publik menjadi hal penting dalam pewujudan kota layak anak. Seperti pemasangan iklan maupun balai horoko di rumah makan atau di jalan, sebaiknya tidak dilakukan. Purnama Sari TV Tabelong melaporkan.